Intro Halo bro semua, balik lagi ke gue Niar Dan kali ini spesial banget, karena gue lagi ada di PRJ Nah, gue pengen banget ngunjungin Boot NHK Tapi hanya liat-liat aja, karena gue udah punya yang ini Gue baru banget beli Ini adalah RX9 versi Carroll Abraham Yaitu versi motor GP-nya Dengan gue udah ganti kaca, yaitu kaca flat visor Ini tuh kaca iridium Dan juga gue udah nambahin spoilernya Oke, jadi gue pengen banget me-visit ke Boot NHK yang ada di PRJ Langsung aja bro, ikutin gue Jangan lupa like, share dan subscribe ya Halo bro semua, gue udah keliling-keliling di Boot NHK Dan gue dikasih kesempatan untuk nge-review helm ini Nah, bisa diliat bro, ini coraknya keren banget Sumpah, ini keren banget Dan ini emang pengen banget gue review untuk ke kalian semua Ini adalah RX9 dengan corak Hulk Dan warnanya ini, kalau mau lo cari, ini adalah Yellow Flow Ini tuh special edition Oke, ini keren banget sih Dan gue juga gak akan lama-lama nge-review ini Karena udah malem juga dan makin padet Jadi kita bakal langsung to the point aja Oke, bisa diliat di bagian atasnya Ini ada air vent Dia ada di depan dan ada di belakang juga Bisa dibuka dan bisa ditutup Oke, disini juga ada logo NHK-nya Logo NHK Terus di bagian spoilernya bisa diliat bro Ini dia bener-bener simple banget spoilernya Dan di bagian belakangnya juga ada exhaust-nya Bisa diliat bro Ini keren banget Ini exhaust-nya bener-bener fungsi Dan ini bakal nyaman banget Kalau lo pake daily ataupun sedang touring Ataupun sunmory dengan temen-temen lo Oke, di bagian belakangnya ada tulisan True Rider Logo NHK dan logo RX9-nya Ini juga udah berstandarisasi DOT Atau The Partiment of Transportation Nah, selanjutnya di bagian lower trim-nya ini Dia sedikit simple di bagian belakangnya Bisa diliat bro Ini simple banget Dan ini terbuat dari semacam rubber keras ya Atau karet keras Di bagian belakangnya Dan dia nyambung ke bagian depan Sampai ke bagian chin guard Dan ini double visornya Itu pake tuas Dia pake tuas di bagian kiri Bisa diliat bro Dan dia ada pengaitnya disini Jadi gampang banget Saat lo mau buka Atau saat lo mau tutup Itu gampang banget Bisa diliat bro Ini tinggal dia tuas naik turun aja Di bagian kiri Jadi lo gak perlu ribet nyari-nyarinya lagi Dan juga dia udah disematin pake pinlock post Dan pake tear off post Atau dudukannya Dudukan tear off Ataupun dudukan pinlock Seperti itu bro Lanjut ke bagian depan Ke bagian depan dia udah ada air ventnya juga Di bagian depan Dia bisa dibuka dan bisa ditutup juga Oke Terus kita lanjut ke bagian interior aja bro Langsung bro Oke bisa diliat Disini Ini nostril Sorry Ini neck rollnya Itu panjang Dari ujung depan Sampai ngelingkar ke ujung depan lagi Gak kayak biasanya Ini Dia itu full dari kulit Dari ujung sampai ujung Dan pastinya nyaman banget saat lo pake Selanjutnya di bagian depannya Ini ada chin guard Nah chin guardnya ini beneran tebal banget Dan ini bakal nyaman banget Saat lo pake Ini bener-bener nge-cover banget Di bagian dagu lo Oke lanjut ke bagian dalam Ke bagian strapnya bro Nah di bagian strapnya ini dia pake mikromatic Mikromaticnya ini dia lumayan tebal bro Di bagian strapnya juga lembut Lembut banget dan tebal busanya Oke selanjutnya ke bagian cheek pad Ataupun bagian busa pipi Nah busa pipinya juga ini replaceable Atau bisa dicopot Saat lo mau bersihin ataupun rusak Terus kita bakal lihat ke bagian dalamnya Nah crown pad Nah crown padnya ini dia bisa replaceable juga Dan dia ada sedikit jarak gitu Bisa diangkat gini Dan ini nyaman banget Seperti biasa NHK itu terbuat dari bahan soft skin Yang pastinya anti gerak dan anti gatal bro Saat lo pake Oke Nah selanjutnya gue bakal keliling lagi Dan gue masih penasaran banget sama event di PRJ ini Terutama di boot NHK Untuk saat ini gue bakal nge-review ini dulu Dan next time Jangan lupa untuk terus tonton video gue ke depannya Dan gue bakal terus upload video-video tentang review helm Oke segitu aja bro Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Oke bye Sampai jumpa